Intro Pada video kali ini, saya akan memberikan tips tentang bagaimana cara bermain Harpestment Back to Nature. Video saya ini bertujuan untuk membantu dan memudahkan kamu yang baru mengenal dan baru bermain game Harpestment Back to Nature. Banyak dari mereka yang baru mengenal dan memainkan game ini merasa sulit untuk melewati tahun pertamanya. Dimana diketahui kalau tahun pertama pada permainan ini adalah tahun tersulit untuk dilalui karena banyak sekali hal yang harus dibenahi guna tahun berikutnya. Disini saya akan membagikan pengalaman saya kepada kalian tentang bagaimana cara memainkan game Harpestment Back to Nature. Semoga video saya ini bisa membantu dan dapat menjawab pertanyaan mengenai cara bermain game Harpestment Back to Nature ini. Pertama-tama, kamu harus tahu terlebih dahulu detail dari permainan ini. Yang pertama, kamu harus tahu plot dari game ini. Game ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang pergi berlibur ke tempat kakeknya di desa Mineral Town selama musim panas. Dikarenakan kedua orang tuanya yang terlalu sibuk mengurus pekerjaannya masing-masing sehingga tidak dapat menemani sang anak pergi berlibur. Kakeknya yang sibuk mengurus kebun dan hewan ternak membuat si anak menghabiskan waktunya untuk bermain bersama hewan ternak. Mulai dari menjahili ayam, menaiki sapi dan kuda, pergi memancing, dan pergi ke area pegunungan untuk berjalan-jalan dan bersantai. Di desa tersebut, sang anak sama sekali tidak memiliki satupun teman sampai akhirnya ada anak perempuan yang menghampirinya ketika ia sedang tertidur di kaki gunung. Perempuan tersebut membangunkan sang anak dan berkata, Bukankah kau anak yang sedang berkunjung ke kebun kakeknya? Dan dia berkata kalau dia juga suka di sini. Lalu mengajak sang anak untuk pergi ke atas gunung. Kemudian mereka berdua bernyanyi bersama-sama di sana. Terima kasih telah menonton! Musim panas pun berakhir dan sang anak pulang kembali ke kota. Sebelum pulang, anak perempuan yang bertemu dengannya di kaki gunung datang dan bertanya kepada sang anak, Apakah kau ingin pergi? Sang anak pun mengangguk. Dan anak perempuan tersebut berkata kepadanya, Berjanjilah kau akan kembali lagi. Dan sang anak pun mengangguk kembali. Beberapa tahun sudah berlalu, Kakek dari sang anak sekarang sudah meninggal. Dan sang anak sudah dewasa dan kembali ke desa tersebut untuk menuruskan dan merawat kebun peninggalan kakeknya yang sudah lama tidak terurus. Kemudian tujuan game. Permainan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi kebun seperti semula. Kondisi di mana kebun dan hewan ternak terurus dan terawat dengan baik. Untuk mengembalikan ke kondisi tersebut, kamu diberikan waktu oleh Mayor Thomas selama 3 tahun sebagai pembuktian apakah kamu serius atau tidak untuk melakukan hal tersebut. Jika dalam waktu 3 tahun kondisi kebun dan hewan ternak membaik, kamu akan diakui sebagai pemeliksa perkebunan tersebut dan boleh tinggal di sana. Sebaliknya, jika dalam waktu 3 tahun perkebunan tersebut masih dalam keadaan terlantar, maka kamu akan diusir dari desa tersebut dan permainan akan berakhir game over. Di dalam permainan ini, kamu juga bisa menikah dan membangun sebuah keluarga yang nantinya akan memiliki seorang anak laki-laki. Terdapat 5 gadis yaitu Ann, Ellie, Karen, Mary, dan Popuri. Kamu bisa memilih satu di antara kelima gadis tersebut untuk dilamar dan dinikahi nantinya. Kemudian ada musim. Harpesmen Back to Nature memiliki 4 musim masing-masing di antaranya adalah Spring atau musim semi, Summer atau musim panas, Pal atau musim gugur, dan Winter atau musim dingin. Kemudian ada Festival. Dalam game Harpesmen Back to Nature, ada yang namanya Festival, yaitu sebuah perayaan yang diadakan dalam rangka untuk memperingati peristiwa penting atau bersejarah atau pesta rakyat. Festival juga identik dengan perlombaan, yang di mana pemain bisa memilih apakah ingin ikut berpartisipasi atau tidak dalam perlombaan tersebut. Saat festival berlangsung, semua kegiatan warga penduduk desa akan terhenti dikarenakan semua orang berkumpul untuk menyaksikan dan ikut berpartisipasi dalam festival tersebut. Kemudian ada event. Event adalah kejadian-kejadian tertentu yang menghubungkan alur cerita antara kamu dan karakter lainnya. Terdapat banyak event dalam permainan Harpesmen Back to Nature. Usahakan untuk mendapati semua event yang ada guna menyempurnakan alur permainan. Kemudian sekarang untuk tips bermainnya. Untuk musim spring tahun pertama, hari pertama cobalah untuk menemui kelima gadis yang bisa dinikahi nantinya, yaitu Ann, Ellie, Karen, Mary, dan Popuri untuk memunculkan event perkenalan dengan masing-masing gadis. Sering-seringlah menambang di gua yang terdapat di belakang air terjun dan ambil juga tiga rebung dan satu tanaman rumput biru yang ada di area pemandian air panas dan satu tanaman rumput biru di area woodcutter house. Lalu jual itu semua ke dalam bin. Lakukan hal tersebut setiap hari. Karena bulan spring di tahun pertama, sumber utama pendapatan kamu adalah dari menjual hasil tambang. Lakukan sesering mungkin setiap harinya. Jika karakternya sudah mengalami kelelahan, kamu bisa mengembalikan stamina-nya dengan cara berendam di pemandian air panas selama satu jam. Pada hari Jumat, Sabtu atau Minggu, pukul 8 sampai pukul 10, pergilah ke pantai Mineral Beach dengan mengosongkan satu selat peralatan pada Ransel. Setibanya di pantai, temui dan berbicara lah pada Greg. Dia berada di ujung pelabuhan yang terdapat kapal besar di sana. Maka kamu nanti akan mendapatkan pising root atau pancingan kecil. Sesudah mendapatkan pancingan, maka cobalah untuk mendapatkan salah satu powerberry caranya dengan memancing di pantai. Berhasil mendapatkannya atau tidak tergantung keberuntungan masing-masing. Tidak perlu memaksakan untuk mendapatkan powerberry yang satu ini. Jika sekali pancing dapat, ya syukur. Kalau nggak, ya pancing lagi di hari-hari berikutnya sampai dapat. Tapi jangan terlalu fokus dan menghabiskan banyak waktu cuma karena ingin mendapatkan satu powerberry dan akhirnya kegiatan menambang dan lainnya terabaikan. Sempatkanlah melewati Rode Ransel untuk mendapatkan kuda. Rawat kuda tersebut supaya di tahun kedua nanti kudanya tidak diambil kembali oleh Barley. Terima kasih telah menonton! Jika kamu sudah memiliki uang sebanyak 5 ribu, hal yang pertama harus dilakukan adalah membeli keranjang. Pergilah ke supermarket dan belilah keranjang. Keranjang di sini berguna untuk membantumu menaruh hasil tambang sebanyak 30 buah. Tambang sampai keranjang penuh, kemudian bawa keranjang tersebut ke depan bin, lalu taruh semua isi yang terdapat di dalam keranjang ke dalam bin. Dapatkan 2 buah powerberry untuk meningkatkan stamina. Kapaklah pohon cedar yang berada di seed of Mother Hill. Nanti akan ada 2 pilihan. Pilihlah jangan tebang dan nanti kamu akan diberikan satu powerberry oleh pohon tersebut. dan satu powerberry lainnya terdapat di gua tambang yang terdapat di belakang air terjun. Belilah minimal satu picis bibit mentimun dan satu picis bibit lobak. Tanam dan siram dengan rutin sampai panen. Belilah satu picis bibit toy flower dari Won. Dia berada di Inn. Tanam dan siram bibit tersebut dengan rutin sampai mekar. Jika sudah mekar, akan ada lebah yang datang ke kebunmu dan membuat sarang di pohon apelmu. Sarang tersebut menghasilkan madu yang bisa kamu ambil satu setiap harinya. Madu ini bisa dimakan dan dijual. Jual madu tersebut ke dalam bin setiap hari untuk menambah penghasilanmu. Jangan lupa untuk memberikan satu madumu kepada Lois untuk meningkatkan harga madu tersebut. Lois berada di Woodcutter House. Jika uang yang kamu miliki sudah cukup banyak, belilah medium Ransa seharga Rp3.000 di supermarket. Kumpulkan uang sebanyak Rp800 untuk membeli sikat di Saibara. Sikat di sini berguna untuk menyikat kuda agar jumlah hati kuda bertambah. Dapatkan satu powerberry lainnya dengan cara melemparkan lima hasil panenmu ke bawah air terjun tepat di bawah air terjunnya. Maka Harpes Gadis akan muncul dan memberikanmu powerberry. Belilah satu ekor ayam dan rawat ayam tersebut dengan baik dan beri pakan dengan rutin setiap harinya. Jika ayam sudah mulai bertelur, jangan lupa taruh telur tersebut di atas indikator sampai menetas. Mulai bersihkan kebunmu dari batang kayu kecil sedikit demi sedikit setiap harinya menggunakan kapak. Satu batang kayu kecil yang dikapak akan menghasilkan satu lamber atau kayu. Mulailah menyempatkan waktu mendekati para gadis desa. Dapatkan satu powerberry lagi dengan cara lemparkan tiga mentimun ke dalam danau tepat di dekat dua pohon yang berada di tepi danau. Maka kapak akan muncul dan memberikanmu powerberry. Jika kapak tidak keluar, berarti kamu tidak melemparkan dengan posisi yang tepat. sebelas hari kemudian setelah membeli medium ransel, kamu akan mendapat pesan di kotak surat di rumahmu kalau supermarket menjual ransel besar seharga Rp. 5.000. Belilah jika kamu memiliki uang yang cukup. Jika kamu sudah memiliki uang lebih, silahkan untuk mengupgrade kapak tersebut ke level minima kapak tembaga. Maka kapak akan bisa membelah bonggol kayu besar. Satu bonggol kayu besar yang di kapak akan menghasilkan enam kayu. Belilah satu ekor sapi dan rawat sapi dengan benar. Caranya adalah dengan mengajaknya berbicara lalu menyikatnya. Di musim ini, kemungkinan besar kamu sudah menghasilkan uang yang cukup, beberapa kayu, mempunyai keranjang, ransel, kuda, sikat, madu, beberapa powerberry, beberapa ekor ayam, dan juga satu ekor sapi. Untuk musim summer tahun pertama, berpartisipasilah dalam festiva berenang yang diadakan pada tanggal 1 di Mineral Beach pukul 10. Usahakan untuk memenangkan perlombaan tersebut agar mendapatkan hadiah berupa satu powerberry. Pergilah ke area hot spring dan woodcutter house untuk mengambil tanaman rumput merah. Jual tanaman tersebut ke dalam bin. Lakukanlah hal tersebut setiap hari. Belilah bibit nanas, tomat, dan jagung. Jika kamu mempunyai uang lebih, saran saya gunakan uang tersebut untuk membeli lebih bibit nanasnya sebanyak 5 pcs, dan jagung sebanyak 2 pcs, dan tomat sebanyak 2 pcs. Tanamlah bibit nanas, tomat, dan jagung. Siram dengan rutin sampai panen. Jual hasil panen tersebut ke dalam bin. Harga nanas sendiri cukup menggiurkan, yaitu sebesar 500 per buah, tomat 600, dan jagung 100. Mulailah mengumpulkan kayu dimulai dari membelah bonggol kayu di area perkebunanmu dengan jumlah yang terbatas. Jika bonggol kayu di perkebunanmu sudah habis, maka kamu bisa mendapatkannya di area air terjun sebanyak 2 bonggol kayu yang bisa dikapak setiap harinya. Di area woodcutter house terdapat 5 bonggol kayu yang bisa dikapak setiap harinya. Dan di area base of mother hill terdapat 2 bonggol kayu yang bisa dikapak setiap harinya. Dengan begitu, bonggol kayu yang bisa dikapak setiap harinya berjumlah 9. Dimana 9 bonggol kayu tersebut jika dikapak akan menghasilkan 54 lambar kayu. Jika sapimu sudah dewasa dan menghasilkan susu, belilah milker atau pemeras susu yang bisa kamu beli di pandai besi saibara. jika kamu sudah memiliki cukup kayu dan uang silahkan pergi ke woodcutter house dan bicaralah kepada God. Mintalah dia untuk mengupgrade kandang ayamu. Usahakan agar kandang ayam sudah terupgrade di musim summer ini. Jika kamu sudah memiliki cukup kayu dan uang silahkan pergi lagi ke woodcutter house dan bicaralah kepada God. Mintalah dia untuk mengupgrade rumahmu. Akhir musim summer, upgradelah penyiramanmu menjadi penyiraman misteril supaya lebih memudahkan kamu untuk menyiram. Karena di bulan pal nanti kita akan fokus untuk menanam. Musim ini penghasilanmu sudah bertambah lebih banyak dari musim sebelumnya. Kandang ayam dan rumah juga sudah terupgrade. musim 4 tahun pertama ambillah 3 buah apel yang terjatuh di bawah pohon apel milikmu dan tentunya madu juga. Jual itu semua ke dalam bin. Sambil membawa keranjang pergilah ke area hot spring untuk mengambil 1 tanaman ruput hijau dan 1 jamur. Lalu pergi ke woodcutter house untuk mengambil 1 tanaman ruput hijau, 2 jamur dan 1 jamur beracun. Lalu pergilah ke base of mother hill untuk mengambil 2 anggur, 1 trappel dan 1 jamur. Masukkan semuanya ke dalam keranjang dan jual itu semua ke dalam bin. Lakukan hal tersebut setiap hari. Bililah bibit kentang manis. saya sarankan beli 12 peaches tanam dan siram sampai panen. Jual hasil panen tersebut ke dalam bin. Kenapa saya menyarankan kentang manis? Karena kentang manis bisa dipanen berulang kali dan masa panennya yang cepat. Pada bulan ini kita berfokus untuk menanam dan panen. Jadi, pada bulan pal ini kita tidak melakukan aktivitas menambang. Belilah satu ekor domba kemudian rawat domba dengan benar. Caranya adalah dengan mengajaknya berbicara lalu menyikatnya menggunakan sikat. Cukur domba menggunakan gunting. Alat tersebut bisa kamu beli di pandai besi. Jual bulu domba tersebut ke dalam bin. Jika kamu memiliki uang dan kayu yang cukup, mintalah Goch untuk mengupgrade kandang sapi dan dombamu. Kalau kamu sudah mempunyai cukup uang, upgrade lah kapakmu menjadi kapak misterial supaya lebih cepat memotong bonggol kayu. Musim ini penghasilanmu sudah lebih banyak dari musim-musim sebelumnya. Kamu juga sudah mempunyai domba dan kandang sapimu juga sudah ter-upgrade. Musim Winter Tahun Pertama Khusus musim ini, pergilah menambang di winter main yang terdapat di tengah-tengah danau yang membeku di base of Mother Hill. Jangan lupa untuk membawa keranjang. Dapatkan dua buah powerberry dari samping gua dan dari dalam gua tambang danau Mother Hill. Jika rumah sudah ter-upgrade, maka kamu sudah pasti memiliki lemari. Kumpulkan semua batu yang terdapat di area perkebunanmu dan simpan ke dalam lemari. Batu di sini bisa digunakan sebagai salah satu bahan resep masakan dan bisa juga nanti digunakan sebagai pagar. Sering-seringlah memancing dan menambang di musim ini. Hasil pancingan bisa kamu jual atau simpan di dalam lemari es. Kamu tidak bisa menaruh ikan di dalam kolam dikarenakan kolam membeku. Jika kamu mempunyai cukup uang, buatlah mayonnaise maker kepandai besi saibara supaya nanti kamu bisa mengolah telur menjadi mayonnaise. Dan tentunya harga jual mayonnaise jauh lebih mahal daripada telur. Jika kamu mempunyai cukup uang, buatlah cheese maker juga kepandai besi saibara supaya nanti kamu bisa mengolah susu menjadi keju. Dan tentunya harga jual keju jauh lebih mahal daripada susu. Jika kamu mempunyai uang dan kayu yang cukup, pergilah temui goch di woodcutter house dan mintalah untuk mengupgrade rumahmu ke tahap 2. Dan jika kamu mempunyai uang dan kayu yang cukup lagi, pergilah temui goch di woodcutter house dan mintalah untuk membuatkanmu rumah kaca. Rawat hewan ternak dengan baik. Berikan mereka pakan dan kebutuhan lainnya. Jika hari sedang hujan, mesukkan hewan ternak ke dalam kandang. Hindari menaruh dan meninggalkan hewan di luar kandang jika hari berikutnya akan terjadi badai. Untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi, pastikan untuk melihat saluran tipi ramaran cuaca setiap hari. Untuk tahun kedua dan seterusnya, saya rasa kamu sudah tahu harus melakukan apa yang menurut kamu lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya. Itu saja mungkin tips bermain Harpason Backtonator dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat bermain. Terima kasih.